Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi Waktu Osaka, seneng banget Kali ini saya berada di Osaka Castle, teman-teman Di belakang saya ada view yang bagus banget Nah kali ini saya seneng sekali buat sharing Mungkin teman-teman yang pengen ke Jepang Dan pengen punya mimpi jalan-jalan ke Jepang Ini ada beberapa tips Saran dan mungkin sebagai informasi sharing dari saya Kenapa sih kita, apalagi yang punya keluarga Kemudian saya ke Jepang ini bersama bayi berumur 10 bulan Kemudian istri saya Kenapa sih Jepang itu sangat cocok buat liburan, buat keluarga Yang pertama sih, Jepang itu sangat terkenal Jadi masyarakatnya itu sangat sopan, sangat ramah sekali Dan sangat membantu bagi turis-turis asing Jadi jangan khawatir kalau seandainya kamu Takut, kesasa, tersesat di Jepang Orang-orang Jepang itu sangat baik sekali Dan jangan lupa, tetap teman-teman aktifkan paket internet Teman-teman bisa nyewa pocket wifi Atau teman-teman juga bisa Apa, membeli Mengaktifkan paket Misalnya paket Telkomsel Asia Australia 350.000 5GB Untuk 30 hari itu sangat membantu teman-teman Selama kalau misalnya kesasar di Jepang Tapi orang-orang Jepang juga sebenarnya Sangat ramah, mereka akan sangat membantu Jadi ada kejadian pada saat saya mau naik kereta Naik bus waktu itu dari Gion Menuju Kyoto Station Jadi ada ibu-ibu saya nanya ke dia Walaupun mereka nggak bisa bahasa Inggris Mereka akan sangat membantu Dia menungguin kita Sampai busnya datang Bayangkan, sebenarnya Walaupun dia bukan tujuannya ke Kyoto Station Jadi orang Jepang itu sangat ramah sekali Kemudian, review yang kedua Kenapa Jepang layak dikunjungi bagi anda yang berkeluarga Atau pengen liburan bareng bersama keluarga Adalah karena Jepang itu memiliki budaya yang luar biasa banget Jadi budaya-budaya masyarakat Jepang itu terjaga terus Jadi masyarakat pemerintah Jepang itu terus menjaga heritage culture-nya Sehingga bisa dinikmati hingga ratusan hingga ribuan tahun ya Kemudian selain itu Jepang ini sangat bersih teman-teman Sangat bersih, sangat rapi dan teratur Jadi teman-teman jarang sekali menemukan sampah di mana-mana Jadi enaknya di Jepang ini rapi, teratur, bersih Enak banget teman-teman buat ngajak keluarga Kemudian transportasinya bagus teman-teman Jadi teman-teman mungkin melihat bahwa Transportasi di Jepang itu susah banget Kalau misalnya travel mandiri Kayak kita pasti susah Nah jangan khawatir Saya juga selama traveling Saya jarang menggunakan taksi Atau menggunakan tour guide Saya lebih suka menyenangi menggunakan Ya transportasi publik seperti kereta Nah teman-teman cukup menggunakan kartu swika Atau post mo card Yang bisa diisi ulang Nah teman-teman bisa keliling menggunakan transportasi yang ada Saya cukup menggunakan informasi dari Google Maps Untuk naik kemana, naik apa, platform atau gerbong apa Teman-teman juga bisa mengakses informasinya melalui Google Maps Semua informasi ada di sana Kemudian ya selain itu juga Kalau misalnya di Jepang ini juga ada banyak banget tempat wisata budaya Kalau teman-teman di Kyoto khususnya Di Kyoto itu banyak banget Kemarin saya di Kyoto itu mengunjungi Gion Itu tempat bangunannya sangat artistik Dan sudah ribuan tahun juga Kemudian juga ada kuil Hyumizu Dera Temple Kemudian ada Kingkang Kuji Temple Itu bagus banget Golden Pavilion Jadi artinya banyak banget kuil, temple Dan tempat peninggalan bersejarah Yang teman-teman bisa kunjungi selama berada di Jepang Kemudian satu lagi Saat ini teman-teman sudah banyak sekali Tiket penerbangan murah ke Jepang Baik itu melalui Kansai atau melalui Tokyo, Haneda Jadi teman-teman kalau misalnya menggunakan Air Asia juga bisa mendapatkan harga spesial Kebetulan kalau saya kemarin menggunakan Garuda Indonesia Karena membawa bayi jadi biar lebih nyaman Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah Kalau misalnya cari penerbangan murah Ada nggak ada Jadi kalau misalnya kayak Ana Itu juga kalau misalnya setahun sebelum berangkat Teman-teman bisa dapat 4,4 juta PP Itu full service pesawatnya Jepang Atau juga bisa menggunakan Air Asia Kalau misalnya lebih murah juga Kemudian juga bisa Garuda juga kalau misalnya teman-teman Bisa mendapatkan promo Bisa mendapatkan harga juga murah juga Seperti Garuda Travel Fair Jadi Jepang nggak lagi sebagai tempat wisata yang mahal Teman-teman juga bisa berwisata hemat disini Kalau misalnya masak juga teman-teman bisa masak di apartemen Dengan menyewa Air BNB Jadi teman-teman bisa masak Bisa nyuci juga Jadi lebih hemat juga Mungkin itu sih teman-teman yang tips kali ini Yang bisa saya sharing Semoga bermanfaat Jadi teman-teman Jepang ini sangat cocok buat liburan keluarga Saya membawa bayi 10 bulan Dan Alhamdulillah aman-aman aja Dan orang-orang Jepang sangat-sangat teramah Dan santun untuk membantu kita selama traveling disini Semoga informasinya membantu Dan sampai ketemu Liburan di Jepang Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati